Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Badan Amil Zakat Nasional atau BASNAS bekerja sama dengan Kementerian Agama mengejut vaksinasi COVID-19 di kalangan Kiai dan Santri untuk melindungi para Kiai. Setidaknya di tingkat nasional lebih dari 650 Kiai meninggal dunia karena COVID-19. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional BASNAS Nur Ahmad pada pembukaan program Kita Jaga Kiai di Pondok Pesantren Al-Islah, Kota Semarang pada Senin kemarin. Program tersebut antara lain vaksinasi yang diberikan kepada para Kiai dan Santri Pondok Pesantren. Dengan melibatkan TNI Polri dan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaannya, program Kita Jaga Kiai dihadapkan bisa menekan penularan COVID-19 terutama bagi Kiai yang mayoritas selanjutnya usia. Ya itulah keprihatinan kita berdu dari 650 huramak yang wafat yang tentu saja bagi saya sampaikan bahwa untuk membuat menjadikan seorang ulama itu sulitnya bukan main. Maka dari itu, kita berjaya sama dengan pimpinan negara. Bapak-Ibu, mohon perhatiannya, ini Pak Genjar sudah masuk, mohon untuk menempatkan diri. Sekali lagi, mohon Bapak-Ibu untuk menempatkan diri. Polri Kota Semarang, Hendra Prihadi mengapresiasi upaya dari Basnas yang menginjat vaksinasi di kalangan Kiai dan Santri di Pondok Pesantren agar kekebalan komunal bisa tercapai sesuai dengan target dari pemerintah pusat. Sementara itu, untuk vaksinasi COVID-19 tahap pertama di Kota Semarang, saat ini masih kurang sekitar 500 dosis dari total target yang ditentukan. Sedangkan vaksinasi tahap kedua masih kurang sekitar 1 juta dosis. Alhamdulillah, hari ini Basnas Republik Indonesia melakukan kegiatan vaksinasi dengan membawa vaksin sendiri dari pusat, kemudian ditaruh di Pondok Al-Islah ini. Jadi, Santri-Santrinya, Poro Yainya bisa dilakukan vaksin dan insya Allah ini sangat membantu percepatan vaksin di Kota Semarang. Di Pondok Pesantren Al-Islah Kota Semarang ini setidaknya seribu dosis vaksin akan diberikan kepada Kiai dan Santri. Kegiatan serupa juga dilakukan di beberapa kota lainnya di seluruh Indonesia dengan sasaran total 100 ribu orang baik Santri maupun Kiai.